Masih di lintas Ayu Siang, pemirsa untuk melihat habitat Moria di Maluku, Karesa dari Jejak Rimba sengaja datang ke Maluku Tengah dan berinteraksi langsung dengan Moria Raksaksa. Moria jenis ini memang hanya ada di Maluku dan jadi kekayaan fauna yang perlu dilestarikan. Kali ini Kak Resa berada di Kabupaten Maluku, di desa Larike. Di sini Kak Resa bermain Moria di sungai Larike sebab Moria di desa ini mempunyai ukuran yang sangat besar. Kak Resa pun langsung memberi makan Moria dengan ikan yang telah disediakan oleh masyarakat setempat. Moria di sungai Larike gemar sekali memakan ikan, karena dengan bau anjir ikanlah Moria dapat keluar dari dalam sungai. Dengan keseruan ini Kak Resa merasa terhibur oleh Moria yang terus-menerus menghampirinya. Saking senangnya Kak Resa penasaran sekali untuk memegang Moria. Tapi sobat, Moria ini tubuhnya sangat licin dan ternyata susah ditangkap nih. Nah sobat, untuk melihat keseruan Kak Resa bermain Moria di Maluku Tengah, ayo tonton Jejak Rimba, Minggu 14 Januari 2018 pukul 04.45 waktu Indonesia Pertama.